Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidayah Allah datang kepada siapa saja, dan dengan cara apa saja kepada yang dikehendakinya. Seperti yang dialami Isya Rijal umur 23 tahun yang memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2012 saat usianya menginjak 18 tahun. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti bersama. Namanya Jeje, Sapaan Akrab untuk Isya. Ia terlahir sebagai penganut agama Nasrani, sedangkan ayahnya merupakan seorang pendeta muda. Setelah ayahnya meninggal, ia menjalani hidup sebagai umat Kristiani yang taat beribadah didampingi sang ibu beserta kakak dan adiknya. Sebelum ia menjadi mu'alaf, Jeje merupakan aktivis gereja dan menjadi guru sekolah hari minggu. Serta aktif, di unit kegiatan mahasiswa Kristen Owikimene Universitas Pakuan. Saat itu saya bertugas mendidik, menyajikan aktivitas yang dapat dilakukan setiap anak di kategori kelasnya masing-masing, hingga membuat dan menyiapkan alat peraga untuk menyampaikan firman Tuhan. Hidayah didapatkan Jeje saat tergabung dalam satu kegiatan mahasiswa di UNPAK yaitu Korps Sukarela, yang berada di bawah naungan PMI. Saat itu terjadi bencana longsor di Ciwaringin. Jeje mendapat tugas untuk datang ke lokasi bencana. Betapa sedih dan terharu ketika melihat hampir seluruh rumah tertimpa longsoran tanah. Namun ada satu bangunan yang masih tegak berdiri dan menjadi tempat para korban mengungsi. Bangunan itu adalah musala. Saya melihat musala itu seperti menghangatkan para korban, memberi keamanan dan kenyamanan meski banyak lumpur di sekitarnya. Dari situ saya merasa takjub. Ujarnya, pengalaman lain yang membuatnya yakin untuk menjadi muhalaf, adalah ketika di lokasi bencana seorang bapak berbaju koko putih mengajaknya untuk menjalankan salat dan berkata apapun kondisinya. Jangan pernah tinggalkan salat, saat bapak tersebut mengumandangkan azan suaranya begitu indah didengar melebihi nyanyian jazz yang disukai. Tiba-tiba hati saya tergugah dan tanpa disadari saya meneteskan air mata, imbuhnya. Setelah semua hal yang dialaminya, terbukalah hati dan pikirannya untuk masuk Islam. Semua pertanyaan itu timbul dan terjawab sekarang setelah saya mempelajari Islam dan memutuskan menjadi muslim. Dari situ, saya semakin yakin untuk meninggalkan agama saya. Banyak keindahan di dalam agama Islam yang membuat saya kagum dan takjub akan itu semua. Pembacaan dua kalimat syahadat JJ dibantu dan dibimbing kakak angkat yang merupakan teman kuliah satu kampus. Dia mengenalkan JJ dengan salah satu pemuka agama di sekitar rumahnya, lalu diislamkan di sana. Pertama kali mengucapkan syahadat di kamar, dan sebelumnya saya mengucap astagfirullah sambil menangis. Akhirnya saya memberitahu teman saya bahwa saya ingin menjadi muslim, tutur karyawati di salah satu perusahaan swasta itu. Awal menjalani kegiatan sebagai muslim tentu tidak begitu mudah, mulai dari salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan hingga hal-hal wajib, dan juga sunnah lainnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua bisa JJ jalani dengan ikhlas dan senang hati. Menjadi muslim merupakan pengalaman indah untuk saya. Dia juga mengaku jika hubungan dengan keluarga sangat baik, ibu saya terlahir sebagai muslim. Namun, berpindah agama menjadi nasrani ketika menikah dengan ayah saya. Sang kakek adalah seorang muslim yang memiliki pesantren dan juga masjid yang tidak begitu besar di Surabaya. Beberapa tahun sebelum saya menjadi mualaf, ibu saya sudah kembali memeluk Islam begitu pun dengan kakak dan adik saya. JJ mengaku sedih hingga saat ini perbedaan begitu mudah membuat pertikaian, pertumpahan darah, perang saudara dan memusuhi keluarga yang beda agama. Semua agama tidak pernah mengajarkan yang salah. Semuanya mengajarkan kebaikan tergantung kepada manusianya. Mau seperti apa mengamalkan kebaikan yang sudah Allah perintahkan melalui cara yang berbeda-beda.